Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Fahri Azwar dari kelas D3SI 4404 dengan NIMP 70122132. Di sini saya akan memperestasikan web saya yaitu resampah yang diangkat dari permasalahan yang berada di rumah saya yaitu sampahnya yang terlalu banyak dan juga telatnya truk sampah. Nah, ini adalah web utama atau halaman awal dari web saya. Di sini akan ada tulisan selamat datang resampah. Nah, di sini juga akan ada tentang resampah sendiri itu apa secara singkatnya. Nah, untuk homenya ada masuk dan juga daftar. Misalkan saya masuk ke daftar dulu saja. Untuk pendaftaran saya menggunakan di sini misalkan username namanya misalkan Davin. email, password, password, nomor telepon, tanggal lahirnya, bandung, dan role-nya itu ada sebagai admin dan sebagai user. Misalkan saya register. Nah, sesudah register akan di navigasiin ke login. Untuk login ini, misalkan saya pakai yang daftar ini. Nah, untuk masuk ke aplikasinya, it akan seperti ini. Nah, di sini ada tombol home yang di mana akan disambut dengan sesuai dengan username-nya. Akan ada tombol navigasi yaitu langsung ke pengambilan di sini, ambil sampah, dan juga reward history. Nah, di sini juga ada Google Maps, bang sampah, tersedia di dekat kamu. Selanjutnya, misalkan saya masuk ke history dulu saja. Nah, di history ini belum ada karena memang belum dimasukin. Kalau saya misalkan login dengan akun yang lain, story-nya itu ada karena saya menggunakan multiple user login. Nah, di sini untuk pengambilan sendiri akan ada pemberitaan, bukan pemberitaan, seperti navigasi, pesan, togo driver, ambil sampah, dan bayar. Nah, untuk pengambilan sampah tersendiri, misalkan saya mengambil ARI. Nah, untuk perkiraan harganya bisa langsung dicek. Jadi, di sini misalkan 1 kilogram, saya dicek di sini ada 15 ribu. Misalkan saya mengambil 5 kilo jadi 25 ribu, 8 kilo jadi 30 ribu, seperti itu. Misalkan 1 kilo saja. Untuk alamat. Sudah. Pemberitaan melalui misalkan uang tunai. Nah, di sini Anda mempunyai waktu 15 detik untuk melakukan pembatalan, sudah klik pesan. Nah, ini adalah fitur yang terispiasi dari Goje karena adanya pembatalan. Selanjutnya klik pesan, akan menunggu selama 15 detik. Nah, ini akan berubah lagi ketika klik atau pembatalan jika ingin membatalkan pesanan dan akan menunggu. Kalau kita misalkan klik batal, akan hilang semua data inputan yang sudah dimasukkan tadi. Yang saya masukkan lagi. Oke. Nah, sudah selesai dari 15 detik itu, bisa klik ambil. Nah, sudah klik ambil tersebut, akan ada di histori pengambilan. Dan di histori pengambilan ini, akan yang tadi di sini, hari 1 kilogram, Bandung, sudah memisahkan sampah, metode pembayarannya, uang tunai, dan juga kode pembayarannya. Di sini ada kode pembayaran 64. Dan harganya 15 ribu, belum dibayar. Nah, untuk lebih mudahnya, langsung saya memasukkan pembayaran di sini dengan kode yang sama seperti ini. Jadi, 64. Untuk file-nya, semisalkan ini, Google Transaksi, dan akan bayar. Nah, untuk menunya juga, ada kontak. Semisalkan ada mau mengkontak dari website dari sampah itu, ada secara email, ada secara WhatsApp, dan juga ada secara Facebook. Selanjutnya, masuk ke Home Admin. Nah, untuk Home Admin tersendiri, Admin-nya akan disambut dengan foto yang seperti ini. Untuk datanya, ada data formulir. Yang Dapin yang tadi, sudah masuk ke sini, juga bisa menambahkan data, dan juga edit, dan juga hapus. Untuk pengambilan juga sama, ada Ari, sudah uang tunai, belum dibayar. Nah, semisalkan saya ingin membayar yang ini, semisalkan ini kan sudah mengambil sampah, dan juga akan, nanti saya status pembayaran itu akan diganti di sini. Untuk data pembayarannya, di sini 64 kan yang tadi. Semisalkan tadi, 64. Dan di sini ada, harusnya ada fotonya, cuma kayaknya masih ada bug. Nah, selanjutnya, untuk database-nya, saya mempunyai bukti. Bukti itu sendiri itu ada dari foto yang tadi, ada kode, dan juga foto untuk domisili. Jadi, untuk menambah domisili, resampah, misalkan ada penambahan di wilayah tertentu, nanti akan ditambahkan dari sini. Untuk formulirnya, pembayarannya seperti ini, uang tunai, OVO, dan GOPE, sama seperti domisili, akan bisa ditambahkan lagi. Untuk pengambilan yang tadi. Untuk skema relasinya ada beberapa. Bisa dilihat. Di sini ada formulir, pengambilan, domisili, dan juga pembayaran. Untuk pengkodingannya, mungkin yang paling, ini mungkin di sini ya, itu pengkodingannya. Nah, mungkin yang paling unik juga, paling di sini ada cek harga. Jadi, di sini pakai JavaScript. Nah, jadi di JavaScript ini akan ada inputan ini, kan misalkan 1 kg cek harga. Nah, inputan ini akan sesuai dengan berapa inputan yang akan dimasukkan. Seakan 3 kg, 6 kg, dan juga 8 kg di sini. Sesudah itu, inputan ini akan dimasukkan ke dalam text dan juga value. Nah, text ini akan berupa, ini 15 ribu ini, dan value-nya itu akan berupa 15 ribu sama, tetapi inputnya saya hidden di non-kan di sini inputnya. Jadi, sebenarnya kalau misalkan saya buka ini. Nah, akan ada seperti ini. Misalkan saya cek harga. Nah, di sini akan langsung masuk inputan sini, tetapi saya hidden, jadi tidak terlihat. Dan untuk fitur yang 15 detik ini, sebenarnya sama seperti yang di atas, sama seperti di JavaScript. Cuma permainan antara mana yang di-hiden dan mana yang diperlihatkan. Jadi, kalau ada text di sini, Anda mempunyai 15 detik dan akan berganti. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.